Untuk mempercepat terbentuknya heart immunity atau kekebalan kelompok, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun terus gencar menggelar vaksin booster bagi manula dan kaum dewasa. Hingga saat ini sudah ada sekitar 1.500 manula yang mendapatkan vaksin dosis ketiga. Penyuntikan vaksin booster ini digelar di Puskesmas Wungu, Kabupaten Madiun, Kamis pagi. Vaksin dosis ketiga ini ditujukan pada lansia dan kaum dewasa yang sudah 6 bulan mendapatkan vaksin dosis kedua. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun hingga saat ini sudah ada sekitar 1.500 warga khususnya lansia yang mendapatkan suntikan vaksin booster, sedangkan untuk nakes hampir mencapai 90 persen. Bagaimana perasaan selesai vaksin? Alhamdulillah kita dapat, apa namanya, bisa mendapatkan vaksin booster kok cepat ini. Harapannya setelah dapat dosis ke booster ini gimana? Harapannya semakin baik untuk kita sendiri, untuk semakin meningkat, untuk adanya pandemi ini semoga kita terhindar dari wabah COVID yang terutama varian baru. Semoga kita semua terhindar setelah, apa namanya. Diharapkan tidak lama lagi semua warga sudah mendapatkan vaksin booster, sehingga virus COVID-19 khususnya varian baru Delta dan Omikron tidak merebak luas. Vaksin booster untuk masyarakat umum dan lansia itu kita sudah mencapai 1.500an. Kalau narkes sudah 95 persen. Ini fokusnya nanti di tingkat mana Pak? 1.500an setelah ini Pak? Ini, ini untuk booster ini, kita pelayanannya di buskesmas masing-masing ya, buskesmas setempat. Karena apa? Kalau kemarin ini kita menyoyok untuk buskes 1-2, itu kan kita alhamdulillah sudah mencapai di atas 70 persen, lansia di atas 60 persen. Ini mengharapkan, diharapkan sudah terbentuk imunitas. Terus kemudian ini booster untuk penguatan. Ini apa? Kita belum ada targetnya. Tapi kita, yang sudah 6 bulan, masyarakat sudah dibuka untuk booster. Ketersediaan vaksin di Kabupaten Madiun masih tercukupi. Masih ada 10.000 dosis vaksin freezer dan ribuan dosis lainnya seperti vaksin Moderna dan AstraZeneca. Tova Pradana, JTV Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!